Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Teman-teman mahasiswa Pakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Juanda Bogor Selamat melaksanakan perkuliahan Sebelum melaksanakan perkuliahan Kalian wajib untuk melakukan pengisian KRS Dan mengambil mata kuliah yang telah ditentukan Dalam menjalankan proses perkuliahan Kalian wajib untuk melaksanakan perkuliahan secara offline Dan melalui website Adapun melalui website Kalian harus mengisi absensi di dalam website Mengakses materi perkuliahan di dalam website Dan melakukan diskusi di dalam website Untuk itu kalian harus terdaftar di LMS Unidapul Dalam mata kuliahnya Adapun mata kuliah yang harus terdaftar di LMS Yaitu harus sesuai dengan mata kuliah yang diambil di KRS Nah, berikut adalah tutorial Untuk mendaftarkan mata kuliah yang diambil di KRS Untuk terdaftar di LMS Tahap pertama Kalian pilih PELKURSE Kemudian pilih FAKULTAS ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK Jika program studi kalian Sains Komunikasi Silahkan pilih PRODI Sains Komunikasi Dan jika PRODI kalian Administrasi Publik Silahkan klik PRODI Administrasi Publik Kemudian kalian pilih Tahun Akademik 2023 dan 2024 Setelah memilih Tahun Akademik Kalian akan diarahkan ke menu kelas reguler atau eksekutif Jika kalian reguler pelaksanaan kuliah di kelas pagi Maka kalian pilih kelas reguler Tapi jika pelaksanaan kuliah kalian di kelas sore atau eksekutif Silahkan pilih kelas eksekutif Setelah memilih kelas reguler atau eksekutif Kalian diarahkan ke semester yang ada pada mata kuliah Jika mata kuliah yang kalian ambil ada di semester 2 Silahkan klik semester 2 Kalau mata kuliah ada di semester 4 Silahkan klik semester 4 Atau mata kuliah di semester 6 Silahkan klik semester 6 Sebagai contoh Klik semester 2 Begitupun juga dengan PRODI Sains Komunikasi Klik semester 2 Nanti akan muncul tampilan seperti ini Setelah muncul tampilan seperti ini Kalian tinggal memilih mata kuliahnya masing-masing Di sini terdapat beberapa mata kuliah Silahkan kalian pilih sesuai dengan KRS yang kalian ambil Misalkan sistem politik Indonesia Setelah dipilih sistem politik Indonesia Maka tampilannya akan muncul seperti ini Nah di sini akan disebutkan Silahkan masuk ke dalam perkuliahan Sesuai dengan mata kuliah yang diambil dalam KRS Serta masukkan sandi mata kuliah yang tercantum pada siakan Kalian tinggal buka jadwal mata kuliah Nanti di dalam jadwal mata kuliah itu Ada sandi setiap mata kuliahnya Nah nanti kalian tinggal masukkan ke dalam kotak ini Sebagai contoh ini sistem politik Indonesia Kita lihat sandi mata kuliah sistem politik Indonesia itu Sandinya yaitu ISP141 Dan huruf besar semua ya ISP141 Setelah dimasukkan sandi mata kuliah Kemudian klik daftarkan saya Jika tampilannya sudah seperti ini Dan ada tulisan You are enrolled in the course Berarti kalian sudah terdaftar di dalam perkuliahan Di dalam LMS Di dalam mata kuliah Yang ada di LMS Sistem politik Indonesia Kemudian jangan lupa kalian untuk klik Daftar hadir perkuliahan Untuk mengisi daftar hadir perkuliahan Pada saat perkuliahan dimulai Untuk prosesnya Prodi administrasi publik maupun Prodi sains komunikasi semuanya sama Tinggal memilih daftar Mata kuliah sesuai KRS yang diambil Nah nanti disini ada Pertemuan mata kuliah 1 Nanti dosennya akan menginput Setiap pertemuan mata kuliah disininya Oke teman-teman semua Itulah tutorial untuk memasuki Perkuliahan di melalui website ya Silahkan Teman-teman mahasiswa program studi administrasi publik Dan Prodi sains komunikasi Untuk masuk ke dalam mata kuliah yang ada di website Secara mandiri Dengan memasukkan kata sandi yang ada pada jadwal mata kuliah Yang tertera di siakan atau di PDF yang sudah disebarkan ya Oke terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya